Intro DPRD Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat berkunjung ke DPRD Kabupaten Kampar. Kunjungan langsung disambut Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar Ramlah. Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar Ramlah menerima langsung kunjungan dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat Provinsi Sumatera Barat. Kunjungan dilakukan terutama untuk saling sharing terkait apa-apa saja yang menjadi kebijakan di DPRD Kabupaten Kampar. Ada tiga pansus yang berkunjung ke DPRD Kabupaten Kampar, yakni pansus tata tertib DPRD, tata cara beracara, dan badan kehormatan. Di mana DPRD Kabupaten Pasaman Barat berkunjung untuk melihat secara langsung terkait tata tertib DPRD dan tata cara beracara di Kabupaten Kampar. DPRD Kabupaten Kampar juga memberikan kesempatan kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat untuk melakukan sesi tanya-jawab. Hasil dari kunjungan ini akan menjadi perbandingan yang kemungkinan akan diterapkan di DPRD Kabupaten Pasaman Barat. Secara keseluruhan, seluruh pembahasan yang dilakukan merupakan hal yang harus dilakukan, terutama di masing-masing instansi DPRD yang ada. Sekretaris DPRD Kabupaten Kampar, Ramlah mengatakan, secara keseluruhan DPRD Kabupaten Kampar sudah menyampaikan kebijakan kepada DPRD Pasaman Barat, terutama terkait penerapan tata tertib DPRD Kabupaten Kampar dan tata tertib peracara yang sudah dilakukan selama ini. Pihaknya berharap hal ini dapat menjadi masukan terutama kepada DPRD Kabupaten Pasaman Barat karena dalam pembahasan ada beberapa masukan, baik melalui DPRD Kabupaten Kampar maupun dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat, terutama bagaimana penjerapannya di instansi masing-masing. Sejauh ini DPRD Kabupaten Kampar sudah menjelaskan apa-apa saja yang dibutuhkan dan apa saja yang harus dilakukan untuk mengoptimalkan tata tertib dan tata cara beracara yang sudah dijalankan DPRD Kabupaten Kampar. Dari pembahasan ini bermuatan pada kebijakan dari Badan Kehormatan, terutama bagaimana Badan Kehormatan menyikapi apa-apa saja yang menjadi tata tertib DPRD dan tata cara beracara sesuai dengan ketentuan yang ada. Hal ini sebagai perbandingan, bagaimana penerapan yang sudah dilakukan antara DPRD Kabupaten Kampar dan DPRD Kabupaten Pasaman Barat karena rekomendasi penyidikan dari Badan Kehormatan yang sangat menentukan untuk mengambil tindakan terhadap anggota DPRD yang bermasalah. Penunjungan dari anggota DPRD Pasaman Barat ada tiga pansus. Satu pansusnya tentang tata tertib DPRD, kemudian pansus tentang tata cara beracara, dan ketiga tentang pansus Badan Kehormatan. Nah ini kan semua Dewan berlaku dengan aturan ini. Jadi sering informasi itu bagaimana tata cara beracara di Kampar itu yang kita sering mendapatkan. Namun kan ini tata cara beracara ini kan dari Anda untuk Anda nih. Artinya sebagai penyidik dan segala macamnya ada di BK. Nah itu yang betul-betul kita jelaskan itu bahwa rekomendasi dari BK itu menentukan nasibnya dari anggota DPRD yang bermasalah. Tapi sejauh ini kita kan belum mendapat itu, kecuali dari partai. Berarti BK hanya menyarankan rekomendasinya kepada partai. Yang menilai selanjutnya adalah partai, itu untuk BK. Kalau tatib kita masih menggunakan tatib 2019-2024, karena belum terbentuknya tatib yang baru. Sementara itu, Ketua DPRD Kabupaten Pasaman Barat Dirwansyah mengaku kunjungan yang dilakukan sebagai evaluasi dan perbandingan. Terutama bagaimana penerapan tata tertib DPRD, tata cara beracara yang baik sesuai dengan ketentuan yang ada. Pihaknya juga mengucapkan terima kasih kepada DPRD Kabupaten Kampar yang sudah memberikan pengetahuan terkait hal ini. Sebagai bahan pertimbangan, untuk pembendahan tata tertib DPRD dan tata cara beracara di DPRD Kabupaten Pasaman Barat, pihaknya juga memberikan apresiasi. Karena hal tersebut saat ini sudah berjalan dengan baik dan maksimal di DPRD Kabupaten Kampar. Pihaknya menegaskan kunjungan yang sudah dilakukan menjadi masukan bagi tiga pansus yang sudah melakukan kunjungan, terutama bagaimana agar dapat saling mengisi untuk perbaikan ke depannya. Sehingga dapat meningkatkan kinerja dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat ke depan dengan harapan seluruh anggota pansus yang sudah berkunjung ke DPRD Kabupaten Kampar dapat memberikan solusi terkait apa-apa saja yang dibutuhkan pansus sehingga dapat merealisasikan pembahasan rancangan peraturan daerah yang sudah berjalan. Target kita kunjungan dari DPRD Kabupaten Pasaman Barat karena kita baru dilantik semua anggota Dewan ini dari DPRD untuk 2004-2009 ini jadi kita membentuk pansus pansus seperti ini bilang Bu Sekuan tadi pansus tata beracara, tata tertib, badan kerumatan jadi kita berkonsultasi ke sini untuk ambil perbandingan antara DPRD Kampar dan Pasaman Barat bagaimana yang lebih bagus lah itulah intinya target kita Pak. Yang dapat kita ambil apa yang dapat kita ambil dari pembahasan kita ini? tentu saling mengisi agar memberikan ke depannya tentu nanti kami pulang dari sini baru kami pas pula Dari kunjungan ini nantinya DPRD Kabupaten Pasaman Barat akan memberikan rekomendasi terkait bagaimana penerapan tata tertib DPRD dan tata cara beracara yang baik yang seharusnya dilakukan dari Kampar Yogi Sasta dan Eka Putra melaporkan